Guru ilahi sangat kuat, bahkan jika kerajaan suci dihancurkan, dia akan baik-baik saja. Luo Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Dia menghibur Jitian Sing dan dirinya sendiri. Jitian Sing berpikir sejenak dan berkata, saat kita mencapai perbatasan kerajaan suci Luo Sui, mari kita berhenti sebentar. Izinkan saya menyelinap ke kota dan mencari tahu lebih banyak tentang situasinya sebelum kita membuat keputusan. Luo Sui mengangguk setuju. Mem, begitulah seharusnya. Kami telah mengasingkan diri di pagoda suci dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam enam bulan terakhir. Sekarang kami tidak dapat menghubungi guru ilahi, kami hanya dapat melakukan ini. Enam jam kemudian, naga api gelasir terbang sejauh seratus ribu mil dan tiba di perbatasan kerajaan suci Luo Sui. Jitian Sing menemukan kota utama dan menyelinap sendirian untuk mencari informasi lebih lanjut. Yun Yao dan naga api gelasir tinggal 500 mil jauhnya dari kota dan menunggu dengan sabar. Perang telah berakhir dan perbatasan kerajaan suci stabil. Ketika Jitian Sing memasuki kota, dia bahkan tidak merasakan aura berbahaya apapun. Melihat sekeliling, kota ini ramai dengan aktivitas dan orang-orang ada di mana-mana. Para prajurit yang menjaga gerbang kota semuanya adalah seniman bela diri manusia. Namun, ketika Jitian Sing menyelinap ke kota, dia menemukan bahwa kota itu berada di bawah kendali suku penghukum surga. Ada lebih dari selusin prajurit Rilem Marsial Sage yang menjaga kota dan mereka telah memperbudak semua orang dan seniman bela diri di kota. Jitian Sing tidak membuang waktu dan pergi membunuh para prajurit suku penghukum surga. Dia menemukan lebih dari selusin seniman bela diri manusia dan menggunakan teknik pencarian jiwa atau ancaman untuk memaksa mereka memberinya lebih banyak informasi. Seniman bela diri manusia ini adalah para jenderal yang menjaga kota, penjaga rumah gubernur kota, dan pemimpin seniman bela diri di kota. Mereka tahu banyak. Satu jam kemudian, Jitian Sing pergi dengan wajah muram. Astaga! Dia terbang melintasi langit dan mendarat di belakang naga api glasir. Yun Yao sudah menunggu lama. Ketika dia melihat bahwa dia akhirnya kembali, dia segera menghampirinya untuk menanyakan situasinya. Tiansing, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Bagaimana situasinya? Jitian Sing menganggup dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi anehnya, Yun Yao langsung mendapat firasat buruk. Dia bertanya, mungkinkah, tebakan kita benar, bangsa dewa telah dihancurkan. Jitian Sing menganggup lagi dan berkata dengan tenang, Tidak lama setelah kami mengasingkan diri, tentara penakluk surga menyerbu tiga kerajaan di selatan. Tidak lama kemudian, Luo Sui juga dibunuh oleh jenderal penakluk naga. Keduanya bertarung sengit, dan hasilnya tidak diketahui. Namun, sejak saat itu, Luo Sui menghilang secara misterius tanpa jejak. Belakangan, dua kerajaan yang tersisa juga mengumumkan penyerahan diri mereka. Seluruh kerajaan ilahi Luo Sui telah jatuh ke tangan para penghukum surga. Sekarang perang telah meredah selama beberapa bulan, situasi di Skandinavia secara bertahap menjadi stabil. Yun Yao sudah menduga ini. Namun, ketika dia mendengar berita itu dengan telinganya sendiri, dia masih diliputi kesedihan dan kemarahan, dan hatinya terasa berat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Heaven Punisher Aceh bisa sekuat ini? Bangsa dewa hancur, dan bahkan guru ilahi pun hilang. Pantas saja, pantas saja dia tidak membalas saat kami mengiriminya pesan. Melihat kesedihan Yun Yao, Jitiansing memegang tangannya dan dengan lembut menepuk punggungnya. Jangan khawatir. Dengan kekuatan Luo Sui, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan jenderal penakluk naga, dia tidak akan mati. Dia kemungkinan besar terluka parah dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Ketika dia pulih, dia secara alami akan menghubungi kami. Selain itu, ada peristiwa besar lainnya yang terjadi tiga bulan lalu. Yun Yao segera mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa lagi? Jitiansing berkata dengan acuh tak acuh, Ras Iblis di Gunung Dunia Bawah Utara tidak mau ketinggalan. Mereka mengirimkan jutaan tentara Ras Iblis untuk berperang melawan kerajaan ilahi yang luas. Apa? Yun Yao tercengang dan bertanya dengan tidak percaya, para penghukum surga baru saja menyerbu kerajaan ilahi Luo Sui, dan sekarang Ras Iblis menyerang kerajaan ilahi yang luas. Bukankah Ras Iblis menderita kerugian besar setelah kekalahan mereka beberapa tahun lalu? Dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri? Mungkinkah, mereka telah mencapai kesepakatan dengan Heaven Punisher dan memiliki semacam kesepakatan atau rencana? Jitiansing menganggup dan mencibir, situasi benua saat ini sangat jelas. Mungkin seperti yang sudah Anda duga, Ras Iblis dan penghukum surga bersekongkol. Bagaimanapun, mereka semua adalah Iblis buas dan haus darah yang pandai berperang dan menyerang. Tapi jangan lupa bahwa Dewa Iblis leluhur dan Dewa Beladiri Tianjue telah lama bersekongkol satu sama lain. Yun Yao segera mengerti dan berkata, Jadi begitu, pantas saja Ras Iblis memiliki kepercayaan diri untuk berperang. Tampaknya mereka mendapat bantuan dari Dewa Beladiri Tianjue. Para penghukum surga menyerbu kerajaan ilahi Luo Sui, Ras Iblis menyerbu kerajaan ilahi yang luas, dan Dewa Beladiri Tianjue berada di tengah-tengah. Jika Ras Iblis berhasil, mereka akan membagi benua menjadi tiga dan mengendalikannya. Setelah jeda, dia bertanya lagi, Tianjue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus menuju ke kerajaan ilahi Luo Sui dan membunuh pembangkit tenaga listrik heaven puniser? Atau haruskah kita bergegas ke kerajaan ilahi yang luas dan menghentikan invasi Ras Iblis? Ji Tianjue berkata tanpa ragu-ragu, kerajaan ilahi Luo Sui sudah berada di bawah kendali para penghukum surga, dan situasinya telah stabil. Bahkan jika kita membunuh pembangkit tenaga listrik dari heaven puniser, itu tidak akan ada artinya. Lagi pula, tanpa kerajaan ilahi Luo Sui, orang-orang mungkin tidak akan berkumpul untuk melawan. Prioritas utama kami adalah bergegas ke kerajaan ilahi yang luas dan membantu mereka. Kita tidak bisa membiarkan Ras Iblis berhasil. Baiklah, Yun Yao buru-buru mengangguk setuju. Ras Iblis baru berperang selama beberapa bulan. Mereka tidak sekuat heaven puniser, jadi mereka seharusnya tidak maju begitu cepat. Keduanya mengambil keputusan dan tidak membuang waktu lagi. Mereka mendesak naga api kaca untuk bergegas ke kerajaan ilahi yang luas. Setengah bulan kemudian, naga api kaca tiba di perbatasan kerajaan ilahi yang luas. Setelah delapan tahun, Ji Tianjing kembali ke negeri ini sekali lagi, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dia masih ingat ketika dia meninggalkan kerajaan ilahi yang luas, dia belum membangkitkan ingatan Kenshin dan masih dengan getir mencari keberadaan Yun Yao. Pada saat itu, dia baru berada di alam roh primordial, dan dia baru saja membuat namanya terkenal dan dipuji sebagai murid kerajaan ilahi luas yang paling berbakat. Sekarang, hanya dalam delapan tahun yang singkat, dia telah mencapai puncak ilmu bela diri dan melangkah ke alam dewa bela diri. Di dunia ini, selain Vingot leluhur, tidak ada orang yang mengerikan seperti dia. Di malam hari, naga api kaca terbang di dekat kota utama. Kota utama ini terletak di antara dua barisan pegunungan dan berada di atas ngarai. Itu adalah benteng di perbatasan. Namun, sejak tiga bulan lalu, kota utama ini telah diduduki oleh ras iblis. Masih ada bekas-bekas pertempuran besar baik di dalam maupun di luar kota. Sejumlah besar prajurit ras iblis ditempatkan di dekat gerbang kota yang tinggi. Tembok kota yang megah rusak di banyak tempat, dan tanah di kota itu retak. Banyak reruntuhan yang tertinggal. Dengarai di luar tembok kota, tulang dan mayat berserakan di tanah, menumpuk menjadi gunung kecil. Hanya ada beberapa ratus ribu orang yang cukup beruntung bisa bertahan hidup di kota. Namun, mereka semua telah diperbudak oleh ras iblis dan dipaksa bekerja seperti hewan ternak terendah. Melihat pemandangan ini, wajah Jitiansing dan Yun Yao menjadi gelap, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh mereka. 2432 Desir, Desir, Desir Pedang Heaven Burrier sepanjang empat kaki itu melesat menembus kerumunan dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengeluarkan suara yang tajam saat ia merobek udara. Satu demi satu, para prajurit iblis ditusuk kepalanya oleh pedang pemakaman surga. Mereka tewas di tempat dan terjatuh ke tanah. Bunga darah bermekaran di langit satu demi satu, seolah sedang hujan darah. Banyak iblis yang panik, mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan ketakutan saat mereka melarikan diri ke segala arah. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan pembunuhan pedang pemakaman surga. Siapapun yang menjadi sasaran energi pedang pasti akan mati. Yun Yao memegang pedang ganda tanpa bayangan dan melakukan pembunuhan besar-besaran di kota. Kedua pedang itu menari, menciptakan cahaya menyilaukan yang memenuhi langit, seperti hujan anak panah, meledak ke segala arah. Dia diselimuti bola cahaya kemasan. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia mengamuk di kota. Iblis manapun yang mendekatinya akan hancur berkeping-keping, mati tanpa mayat utuh. Sementara itu, Ji Tian Xing berdiri di langit dengan ekspresi dingin dan memandang ke seluruh kota. Dia mengangkat tangannya perlahan dan membentuk segel pedang. Dia melepaskan cahaya pedang yang menutupi langit. Desir, 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 cahaya pedang emas yang menyilaukan bercampur dengan cahaya putih pekat. Isinya kekuatan sakral yang tak tertandingi. Dimanapun cahaya pedang menutupi, semua iblis terbunuh. Semua dimenki dan cahaya darah dimurnikan. Cahaya pedang itu seperti hujan deras. Itu menutup seluruh kota. Puluhan ribu iblis tidak punya tempat untuk lari. Mereka hanya bisa dibunuh dalam keputus asaan dan kemudian dimurnikan menjadi debu. Setelah dua jam singkat, pembantaian itu berakhir. Delapan puluh ribu iblis yang menjaga kota semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang selamat. Formasi pertahanan yang menyelimuti kota, serta dimenki dan cahaya darah yang menutupi langit, semuanya dimurnikan dan dibubarkan. Ratusan ribu budak bersorak gembira. Mereka sangat gembira karena bisa selamat dari bencana. Semua orang berlutut di tanah dan bersujud kepada Jitian Sing dan istrinya di langit. Mereka berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan mereka. Jitian Sing dan Yun Yao tidak tinggal. Mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Kemudian, mereka berdua menuju ke selatan menuju pedalaman negeri ilahi luas. Kemana pun mereka lewat, tanpa ampun mereka akan membunuh pasukan ras iblis yang mereka temui. Kota-kota yang ditempati oleh ras iblis juga diselamatkan oleh mereka berdua. Pada malam hari keempat, ketika mereka berdua tiba di kota utama sebuah benteng, mereka menghadapi masalah yang merepotkan. Kota utama ditempati oleh 200 ribu iblis, dan panglima tertingginya adalah Demon Sein yang baru dipromosikan. Selain itu, ada 500 ribu manusia di kota yang telah di iblis. Mereka semua menjadi boneka yang bukan manusia atau hantu. Mereka sangat kuat, kejam, dan haus darah. Mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ras iblis. Ketika Jitian Sing dan Yun Yao membantai mereka saat memasuki kota dan membantai pasukan iblis, warga sipil yang dirasuki setan itu bangkit dan mengepung mereka. Awalnya, dengan kekuatan dan kemampuan Jitian Sing, dia bisa saja menggunakan seni ilahi penghancur untuk menghancurkan seluruh kota. Tentara iblis apa? Apa yang menjelekkan rakyat jelata? Mereka semua akan dimusnahkan. Namun, Jitian Sing dan Yun Yao sama-sama baik hati dan berbudiluhur. Tidak mungkin mereka menggunakan cara kejam seperti itu. Lagipula, 500 ribu rakyat jelata itu tidak bersalah. Mereka tidak berdaya untuk melawan atau melarikan diri. Mereka telah dirasuki setan oleh ras iblis dan kehilangan akal sehatnya. Jitian Sing dan Yun Yao dikepung dan diserang oleh tentara ras iblis dan rakyat jelata. Untungnya, keduanya kuat. Serangan rakyat jelata dan pasukan ras iblis tidak bisa mengancam mereka sama sekali. Pada akhirnya, Jitian Sing menggunakan kekuatan Heaven Mending Orb untuk menggunakan seni penindas setan langit misterius. Sembilan gelombang kejut kekuatan suci yang mempesona, suci, dan agung menyapu seluruh kota. Seketika, rakyat jelata yang dirasuki setan pingsan karena terkejut dan jatuh ke tanah. Iblis ki di tubuh mereka juga dengan cepat dihilangkan. Dengan cara ini, Jitian Sing dan Yun Yao tidak lagi terkekang. Mereka bisa membantai pasukan ras iblis tanpa khawatir. Pertempuran itu berlangsung selama setengah hari. 95 persen pasukan ras iblis dibantai. Hanya beberapa ribu orang yang melarikan diri dari kota dan melarikan diri ke segala arah. Komandan tentara juga langsung terbunuh oleh pedang Jitian Sing. Orang suci iblis yang baru naik itu sangat lemah sehingga dia bahkan tidak layak untuk disebutkan. Setelah pertempuran, Jitian Sing menggunakan penerangan cahaya ilahi lagi untuk menyembuhkan ratusan ribu rakyat jelata. Setelah perawatan semalaman, rakyat jelata itu terbangun satu demi satu. Mereka semua dirasuki setan dan mendapatkan kembali kewarasannya. Oleh karena itu, semua orang bersujud di tanah dan menyembah Jitian Sing. Mereka sangat berterima kasih. Jitian Sing dan Yun Yao tidak berhenti. Setelah meninggalkan kota utama, mereka melanjutkan perjalanan ke selatan. Sepuluh hari kemudian, keduanya tiba di kota Taiwan. Ini adalah daerah pedalaman dari negara ilahi yang luas. Jaraknya hanya 400 ribu mil dari gunung Gad Bestaumen. Pada saat yang sama, ini juga merupakan garis depan perang. Itu adalah tempat di mana pertempuran paling sengit terjadi. Di luar kota Taiwan ada barisan pegunungan yang tak berujung. Gunung-gunungnya megah dan medannya curam. Di hutan belantara dan lembah dalam di utara pegunungan, terdapat hampir 500 ribu tentara ras iblis dan lebih dari 800 ribu rakyat jelata yang di iblis. Kota Taiwan di selatan pegunungan belum runtuh. Ia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setiap hari, ada ribuan pengintai yang berkeliaran di luar kota untuk memantau dan menyelidiki pergerakan ras iblis. Di dalam dan di luar tembok kota dipenuhi tentara manusia. Mereka semua bersenjata lengkap dan siap berperang kapan saja. Pasukan tentara bola balik di dalam kota. Mereka sedang menyiapkan pertahanan atau menjaga patroli. Kebanyakan rakyat jelata telah meninggalkan kota Taiwan dan pindah ke selatan. Hanya sejumlah kecil rakyat jelata yang belum pergi. Mereka tinggal di rumah mereka untuk menghindari masalah. Mereka menutup pintu dan jendela rapat-rapat dan tidak berani menampakkan wajah. Langit di atas kota diselimuti oleh suasana yang sangat menindas dan berat. Sejak tadi malam, kota Taiwan telah menerima kabar bahwa pasukan ras iblis sedang mendekat. Bahkan sekarang, saraf semua orang tegang. Mereka tidak berani bersantai sama sekali. Jitian Sing dan Yun Yao menaiki naga api kaca dan secara terbuka tiba di atas kota. Keduanya seperti dua lentera di malam yang gelap, membawa seberkas cahaya ke kota Taiwan yang suram. Segera, sekelompok penjaga terbang ke langit dan menyapa Jitian Sing dan istrinya. Mereka pun mempertanyakan identitas dan niat keduanya. Jitian Sing tidak menyembunyikan identitasnya. Dia langsung berkata, beritahu penjaga kota bahwa Jitian Sing ada di sini. Ada sesuatu yang penting yang ingin saya tanyakan padanya. Kapten penjaga tercengang. Dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Ekspresi sembilan penjaga lainnya juga berubah drastis. Mata mereka membelalak tak percaya saat mereka saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya bereaksi dan berseru pelan karena kegembiraan. Jitian Sing, pemimpin pilar pegunungan surga, penjaga kerajaan surgawi dari bangsa ilahi Luoshui. Apakah kamu benar-benar Tuan Mudaji? Saya ingat bahwa Anda adalah murid Tuhan nomor satu di negeri ilahi yang luas. Astaga, Tuan Mudaji telah menghiasi kota Teyuan dengan kehadirannya. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tuan Mudaji adalah seorang Kenshin. Bagaimana orang yang begitu mulia dan penting bisa muncul di sini? Para penjaga begitu bersemangat hingga kata-kata mereka tidak jelas. Mereka berdua terkejut sekaligus merasa terhormat. Melihat ini, Jitian Sing mengerutkan kening. Dia berkata dengan nada bermartabat, Siapa penjaga kota itu? Suruh dia keluar dan menemuiku. Kapten penjaga kembali sadar dan buru-buru membungkuk. Dia berkata, Harap tenang, Tuan Mudaji. Kedatangan Anda yang tiba-tiba di kota Teyuan membuat kami kewalahan. Itu sebabnya kami kehilangan ketenangan. 2433. Kaisar Yunqi. Tai Hao Yunqi. Sensi ketujuh. Jitian Sing mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Dia baru ingat bahwa kota Teyuan juga merupakan bagian dari Kekaisaran Chuyun. Setelah dia membunuh Kaisar Chuyun, dia mengirim pesan kepada Dewa Bela Diri Tai Hao dan merekomendasikan Tai Hao Yunqi untuk mengambil alih Kekaisaran Chuyun. Dia tidak menyangka bahwa Tai Hao Yunqi akan mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kota Teyuan ketika tentara iblis menyerang kerajaan ilahi Tai Hao. Kapten penjaga mengamati ekspresi Jitian Sing dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Ji, apakah Anda kenal Kaisar Yunqi? Jitian Sing menganggup dan berkata, Jangan buang waktu lagi. Pergi dan lapor ke Tai Hao Yunqi. Kapten penjaga tidak berani membuang waktu lagi. Dia membungkuk dan segera pergi ke kota untuk melapor. Beberapa saat kemudian, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menerangi kota Teyuan yang suram dan melaju menuju Jitian Sing dengan kecepatan penuh. Aduh! Dalam sekejap mata, cahaya putih tiba dan berhenti di depan naga api berkilau. Setelah cahaya putih menghilang, seorang pria muda yang mengenakan baju besi emas dan mahkota emas dengan batu giyok bertatahkan di kepalanya muncul. Pemuda tampan berbaju zira emas ini adalah Senzi ketujuh. Dia memandang Jitian Sing dengan kegembiraan dan keterkejutan di matanya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tuan Ji, aku tidak menyangka itu kamu. Saat dia berbicara, Senzi ketujuh membungkuk kepada Jitian Sing dan Yun Yao dan berkata dengan penuh semangat, Salam, Tuan dan Yonya Ji. Jitian Sing dan Yun Yao mengangguk sambil tersenyum dan mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar dia bangkit. Senzi ketujuh, sudah lama tidak bertemu. Kamu bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Jitian Sing bercanda sambil tersenyum. Senzi ketujuh juga menjawab sambil tersenyum, Tuan Ji, Anda pasti bercanda. Jika Anda tidak merekomendasikan saya kepada ayah saya, bagaimana saya bisa mengambil alih ke Kaisaran Chuyun? Aku selalu menyimpan persahabatan ini di hatiku dan tidak akan pernah melupakannya. Jitian Sing melambaikan tangannya dan bertukar kata dengannya. Putra Dewa Ketujuh membungkuk dan memberi isyarat, Tolong, Tuan Ji, Nyonya Ji, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti saya ke kota. Jitian Sing menganggup dan membawa Yun Yao melewati arai penghalang kota besar, terbang menuju istana Tuan Kota. Seratus napas kemudian, mereka bertiga memasuki aula resepsi istana Tuan Kota dan mengambil tempat duduk mereka. Anak Dewa Ketujuh meminta para pelayan untuk menyajikan teh dan makanan ringan. Ekspresinya menjadi serius lagi saat dia berkata, Tuan Mudaji, Ji, Ji, Ji dan saya sudah lama mengkhawatirkanmu ketika kami mengetahui bahwa pilar pegunungan surga telah dihancurkan. Setelah itu, tidak ada kabar tentangmu. Kami pikir dengan metode Anda yang menantang surga, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Cepat atau lambat, Anda akan kembali. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat, kekuatan Anda sepertinya meningkat lagi. Pangeran Ketujuh hanya dapat melihat bahwa Jitiansing menjadi semakin tak terduga, tetapi dia tidak tahu pada level apa dia berada. Jitiansing tidak mengungkapnya, dia sedikit menganggup dan berkata, itu benar. Sayangnya, ketika saya keluar dari pengasingan, Kerajaan Ilahi Luosui telah dihancurkan. Bahkan Kerajaan Ilahi yang luas telah diserang oleh Ras Iblis. Kali ini, saya datang dari reruntuhan Dewa dan pergi jauh ke selatan. Saya melihat bahwa setengah dari Kerajaan Ilahi yang luas telah ditempati oleh Ras Iblis. Ceritakan lebih banyak tentang situasi Kerajaan Ilahi saat ini. Putra Dewa Ketujuh tercengang. Dia bertanya dengan tidak percaya, Tuan Mudaji, apakah Anda datang ke Kerajaan Ilahi yang luas untuk membantu kami bertahan melawan invasi Ras Iblis? Jitiansing tersenyum dan bertanya, Mengapa? Apakah saya tidak diterima? Putra Dewa Ketujuh melambaikan tangannya dan berseru kegirangan, Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Ini bagus. Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Tuan Mudaji, Anda adalah manusia terkuat yang paling mengetahui Ras Iblis. Anda telah mengalahkan pasukan Ras Iblis dan mempertahankan Kerajaan Ilahi Luoshui. Rumor mengatakan bahwa kamu adalah musuh terbesar Ras Iblis. Sekarang karena Anda bersedia membantu Kerajaan Ilahi yang luas untuk bertahan melawan Ras Iblis, itu adalah sebuah pahala dan berkah yang besar bagi seluruh penduduk Kerajaan Ilahi. Saat dia berbicara, Putra Dewa Ketujuh berdiri dan membungkuk kepada Jitiansing. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Mudaji, atas nama seluruh rakyat Kerajaan Ilahi, saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Kerajaan Ilahi yang luas tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Jitiansing mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan suci tak kasat mata untuk membantunya berdiri. Dia berkata dengan tenang, Kamu tidak perlu bersikap sopan, Putra Dewa Ketujuh. Saya berselisih darah dengan Ras Iblis, dan Ras Iblis adalah musuh bebuyutan umat manusia. Lagipula, ayahmu dan aku punya sejarah. Saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun-apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, tubuh Putra Dewa Ketujuh bergetar. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia memandang Jitiansing dengan bingung dan berseru dalam hatinya, jadi itu benar. Itu hanya rumor bahwa Tuan Mudaji adalah reinkarnasi dari Kenshin. Sekarang dia sendiri yang mengakuinya, sepertinya itu benar. Memikirkan hal ini, dia membungkuk kepada Jitiansing lagi dan berkata dengan hormat, Senior Kenshin, saya telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Ayah saya telah berkali-kali mengatakan kepada kami bahwa Anda memberinya nasihat di masa lalu, dan dia selalu berterima kasih. Atas nama ayah saya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Anda. Putra Dewa Ketujuh menganggap dirinya sebagai Junior di depan Kenshin, jadi dia bahkan lebih hormat. Jitiansing segera mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Putra Dewa Ketujuh, kamu tidak perlu bersikap sopan. Saya tetap Jitiansing. Anda masih bisa memanggil saya Tuan Mudaji. Ini, Tai Hao Yunki sedikit ragu. Yun Yao berkata dengan lembut, Putra Dewa Ketujuh, Kerajaan Ilahi sedang dalam bahaya sekarang. Jangan terlalu formal, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Putra Dewa Ketujuh menganggup dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, Nyonya benar. Kalau begitu saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Kemudian, dia melaporkan kepada Jitiansing, Tuan Mudaji, Kerajaan Ilahi berada dalam situasi kritis sekarang. Tiga setengah dari delapan kerajaan telah jatuh. Kerajaan Seribu Salju, Kerajaan Angin Mengalir, dan Kerajaan Malam Putih telah diduduki oleh Tentara Iblis. Lebih dari separuh Kekaisaran Cuyun juga telah diduduki. Hanya ada sekitar seratus kota yang tersisa. Dalam perang ini, Tentara Iblis telah mengumpulkan delapan juta tentara elit dan membagi mereka menjadi sepuluh pasukan untuk menyerang dari utara hingga selatan. Menurut informasi yang kami miliki, komandan delapan juta tentara adalah dewa Iblis leluhur. Ada juga lima Demon Sein, dua ribu Demon General, dan ribuan Blood God di bawah Demon God. Setelah mendengar ini, Jitiansing memiliki pemahaman umum tentang kekuatan dan rute serangan tentara Iblis. Dia menganggup dan berkata, ya, informasi ini seharusnya benar. Sekarang tentara Iblis hanya memiliki kekuatan ini, dapat dikatakan bahwa mereka telah muncul dengan kekuatan penuh. Namun, seharusnya hanya ada empat Demon Sein yang tersisa. Putra Dewa Ketujuh terkejut dan menunjukkan ekspresi bingung. Yun Yao menjelaskan kepadanya, saat kami pergi ke selatan, kami menyelamatkan lebih dari tiga puluh kota dan membunuh seorang Demon Sein, ratusan jenderal Iblis, dan puluhan Dewa Darah. Selain itu, ada lebih dari satu juta tentara Iblis. Putra Dewa Ketujuh tiba-tiba mengerti. Dia berkata dengan terkejut, aku mengerti. Pantas saja beberapa hari yang lalu, seorang pengintai melaporkan bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang membunuh tentara Iblis di Kerajaan Seribu Salju. Jadi Tuan Muda Ji dan Nyonya Ji yang melakukannya. Ji Tian Xing menganggup dan terus bertanya, Putra Dewa Ketujuh, ceritakan tentang situasi pembelaanmu. 2.434 Berbicara tentang Dewa Bela Diri Tai Hao, mata putra Dewa Ketujuh berbinar. Suasana hatinya juga terangkat, dan dia berkata penuh harap, segera. Ayah sudah tahu tentang invasi ras Iblis, dan dia akan segera keluar. Kali ini, ayah telah mengasingkan diri selama lebih dari 600 tahun, dan dia pasti akan berhasil. Ji Tian Xing hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Faktanya, dia tahu bahwa meskipun Dewa Bela Diri Tai Hao benar-benar berhasil, dia paling banyak memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Bela Diri Tian Chue. Dia masih belum bisa mengalahkan Dewa Iblis Leluhur, apalagi Jendral Fulong. Salah satunya adalah reinkarnasi dari Dewa Iblis Kuno, dan yang lainnya adalah pemimpin ras alien. Keduanya sangat kuat. Putra Dewa Ketujuh melanjutkan, sekarang, situasi di negara Dewa sedang bergejolak, dan orang-orang melarikan diri ke selatan untuk mencari perlindungan, sama seperti negara Dewa Luoshui. Kami telah mengerahkan semua kekuatan yang kami bisa. Termasuk para murid, Diaken, Penatua, dan Pelindung Dewa Gunung, mereka semua memimpin pasukan untuk bergabung dalam pertempuran. 90 saudara laki-laki dan perempuan saya juga bergegas ke garis depan untuk menjaga benteng-benteng utama. Sudut mulut Jitian Xing membentuk senyuman saat dia berkata, Bapak Tuhanmu dapat dianggap memiliki pandangan jauh ke depan mengenai masalah ini. Dia memiliki 99 anak, dan 99 jendral dalam perang. Putra Dewa Ketujuh tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya, Tuan Mudaji, Anda pasti bercanda. Meskipun ayah memiliki 99 anak, hanya ada 20 di antara mereka yang cukup baik. Hanya sedikit dari mereka yang mempunyai kemampuan memimpin suatu negara. Sejujurnya, sebagian besar saudara laki-laki dan perempuan saya tidak berbakat seperti Jiu-Jiu. Ketika Jiu-Jiu disebutkan, Jitian Xing bertanya, Momo-ngomong, di mana Jiu-Jiu? Apakah dia juga memimpin pasukan untuk berperang sendirian? Putra Dewa Ketujuh menghela nafas dan berkata tanpa daya, semua orang mencintainya, dan mereka takut dia akan mengalami kecelakaan di medan perang, jadi mereka membiarkannya tetap di belakang dan bertanggung jawab atas mobilisasi pasukan dan makanan. Namun dia tidak setuju dan bersikeras untuk bergegas ke garis depan. Dia ingin menjadi wakil komandan korps pramuka, dan dia ingin mengumpulkan informasi secara pribadi. Semua orang tidak bisa membujuknya, jadi mereka hanya setuju dengan keputusannya. Tapi kakak dan aku khawatir, jadi kami meminta kakak keempat untuk pergi bersamanya agar kami bisa menjaganya. Jitian Xing berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara serius, dengan kekuatan Jiu-Jiu secara keseluruhan, selama dia tidak bertemu dengan orang suci iblis atau dewa iblis, dia seharusnya aman. Tapi karena dia memimpin pasukan, kemungkinan besar dia akan pergi ke tempat paling berbahaya, dan itu mengkhawatirkan. Dia adalah putri kesayangan dewa ayahmu. Jika iblis memanfaatkan ini dan menggunakan dia sebagai sandera, saya khawatir itu akan sulit. Putra dewa ketujuh juga mengangguk setuju. Ya, kami semua memahami hal ini dan mencoba membujuknya berkali-kali, namun dia tidak mau mendengarkan. Tuan Mudaji, Jiu-Jiu paling mempercayaimu dan paling mendengarkanmu. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak mengiriminya pesan dan memintanya untuk kembali? Jitiansing mengangguk tanpa ragu-ragu. Pangeran ketujuh buru-buru mengeluarkan Slip Diok komunikasi khusus dan menyerahkannya padanya. Jitiansing mengambil Slip Diok dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk meninggalkan pesan sebelum mengirimkan Slip Diok tersebut. Desir. Jade Slip berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Pangeran ketujuh jelas merasa lega saat melihat Slip Diok telah dikirim. Menurutnya, selama Jitiansing memintanya, Jiu-Jiu pasti akan kembali. Pada saat ini, Jitiansing berkata dengan suara serius, Pangeran ketujuh, apakah Anda memiliki rencana pertempuran untuk melawan iblis? Mengingat situasi negara dewa saat ini, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Pangeran ketujuh menganggup dan berkata, tentu saja kami memiliki rencana pertempuran. Ini mencakup semua jenis rencana darurat dan akan disesuaikan seiring dengan perubahan situasi. Namun karena Anda di sini, kami ingin lebih mendengarkan saran Anda. Ayah Tuhan belum keluar dari pengasingan, jadi saya harap Anda bisa menjadi panglima tertinggi dan memimpin seluruh perang. Lagi pula, Anda lebih mengenal iblis daripada kami, dan Anda telah mengalahkan jutaan iblis sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Putra Dewa Ketujuh memandang Jitiansing dengan mata berbinar. Matanya penuh harapan dan harapan. Dalam pikirannya, Jitiansing adalah musuh para iblis dan penyelamat bangsa Dewa Besar. Namun, Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serius, Saya sudah memikirkannya sebelum saya datang. Saya tidak akan menjadi panglima tertinggi, dan saya tidak akan ikut campur dalam urusan militer. Mungkin Anda tidak tahu bahwa saya mampu mengalahkan iblis dan mempertahankan wilayah bangsa Dewa Luosui bukan karena bakat komando dan perang saya. Itu karena aku telah menjalankan rencana pemenggalan kepala. Rencana pemenggalan kepala, Pangeran Ketujuh mengerutkan kening dan secara kasar memahami apa yang dia maksud. Jitiansing menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Hanya dengan membunuh para komandan dan pusat kekuatan iblis kita dapat menghancurkan kekuatan tempur iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Misalnya, jika saya membunuh Dewa Iblis Leluhur, semangat juang para iblis akan runtuh, dan kita akan memenangkan separuh pertempuran. Jika aku membunuh empat orang suci iblis dan dua ribu jenderal iblis, para iblis tidak akan memiliki pemimpin dan runtuh dengan sendirinya. Pangeran Ketujuh diliputi emosi dan menganggup berulang kali. Ia itu betul. Namun, menjalankan rencana pemenggalan kepala berarti Anda harus menyelinap ke kam iblis dan menempatkan diri Anda dalam situasi paling berbahaya. Tuan Mudaji, Yunqi dan Jiujiu tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Jitiansing tersenyum dan berkata dengan nada main-main, kamu mungkin tidak tahu bahwa tujuan utamaku datang ke kerajaan ilahi yang luas adalah untuk membunuh Dewa Iblis Leluhur dan membalas dendam. Ah! Pangeran Ketujuh terkejut dan berkata dengan suara rendah tak percaya, Tuan Mudaji, sudahkah Anda menerobos ke alam abadi? Jitiansing mengangguk sedikit. Tubuh Pangeran Ketujuh bergetar dan dia sangat gembira. Dia bersorak penuh semangat. Ini sulit dipercaya. Ini hanyalah cerita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Mudaji, Anda pastilah jenius nomor satu sejak awal mula, dan tidak akan ada orang seperti Anda di masa depan. Ketika Anda meninggalkan kerajaan ilahi yang luas, Anda hanya berada di keadaan roh primordial. Sekarang, baru delapan tahun berlalu, dan kamu sudah menjadi Dewa Beladiri yang tiada taranya. Ini, ini seperti mimpi. Kabar ini membawa dampak yang sangat besar bagi anak Dewa Ketujuh. Dia sangat terkejut hingga kehilangan ketenangannya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata dengan canggung, Tuan Mudaji, karena kamu telah menerobos ke alam abadi, seharusnya tidak sulit bagimu untuk membunuh Dewa Iblis Leluhur. Namun, sejak dimulainya perang, Dewa Iblis Leluhur hanya muncul sekali. Keberadaannya selalu misterius, dan kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Jitiansing tersenyum dingin dan berkata dengan tenang, saya tidak perlu menemukannya. Selama saya membunuh empat orang suci iblis dan banyak jenderal iblis, dia akan mendatangi saya. Mem, itu benar. Pangeran Ketujuh menganggup dan berkata dengan nada yang rumit, bagaimanapun, Dewa Iblis Leluhur sangat membencimu dan pasti akan menemukan cara untuk menghadapimu. Jitiansing tidak berkata apa-apa lagi dan keluar. Oke, sudah beres. Kalian lanjutkan rencana pertempurannya, dan aku akan melaksanakan rencana pemenggalan kepala. 2435 Bagi yang lemah, perang sangatlah menakutkan. Untuk bertahan melawan invasi ras iblis dan melindungi rumah dan negaranya, seseorang memerlukan segala macam strategi dan strategi. Namun bagi Jitiansing, yang memiliki kekuatan bela diri, tiada taraf dan kemampuan dewa yang menantang surga, menyelesaikan perang sangatlah mudah. Dia hanya perlu membunuh para pemimpin dan jenderal ras iblis, dan moral pasukan ras iblis secara alami akan hancur. Setelah meninggalkan kediaman tuan kota, dia dan Yun Yao terbang keluar dari kota Taiyuan dan memasuki pegunungan di utara. Ada sebuah lembah di pegunungan, di mana 100 ribu tentara ras iblis dan 500 ribu warga sipil yang di iblis ditempatkan. Tentara ini adalah garda depan penyerangan ke kota Taiyuan. Merekalah yang disebut Umpan Meriam. Ras iblis ingin menggunakannya waratusan ribu warga sipil yang dirasuki setan ini untuk meledakan gerbang kota Taiyuan. Ketika Jitiansing dan Yun Yao tiba, 100 ribu tentara ras iblis dan 500 ribu warga sipil yang dirasuki setan sedang berkumpul dan bersiap untuk menyerang. Keduanya segera menyelinap ke kam ras iblis dan melepaskan kemampuan ilahi yang menghancurkan bumi untuk melancarkan serangan mendadak. Untungnya bagi mereka, tentara ras iblis dan warga sipil yang dirasuki setan dikumpulkan secara terpisah. Keduanya melepaskan kemampuan ilahi dan teknik rahasia mereka sepuasnya, membantai pasukan ras iblis tanpa kendali. Hanya dalam waktu 100 nafas, 100 ribu tentara iblis telah dikalahkan sepenuhnya. Lusinan jenderal ras iblis sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka memimpin beberapa ilusi dewa darah dan menyerang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Mereka mengepung dan menyerang Jitiansing dan istrinya. 500 ribu warga sipil yang di iblis juga menyerang mereka berdua di bawah komando ras iblis. Maka, Jitiansing dan Yun Yao berbalik untuk membunuh para jenderal ras iblis dan ilusi dewa darah. Pedang pemakaman surga terbang ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam kematian, menembus kerumunan. Setiap kali cahaya dingin menyala, itu akan merenggut nyawa seorang jenderal ras iblis. Yun Yao memegang pedang ganda tanpa bayangan dan menerobos kerumunan, terus-menerus membunuh satu demi satu ahli ras iblis. Jitiansing melewati gelombang orang dengan tangan kosong dan dengan cepat menuai nyawa para jenderal ras iblis. Dia akan menyerang dengan telapak tangannya, memukul dengan tinjunya, atau menunjuk dengan jarinya. Dia terus-menerus mengeluarkan segala jenis kemampuan ilahi. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah gerakan membunuh yang fatal. Tidak ada satupun jenderal iblis yang mampu menahan satu pukulan pun darinya. Bahkan dewa darah, yang hampir abadi, dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan sucinya. Di sisi lain, serangan terhadap 500 ribu warga sipil yang diibliskan seperti menggelitiknya. Mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. 15 menit kemudian, lebih dari 100 jenderal iblis dan dewa darah dibunuh oleh Jitiansing dan Yunyao. Tentara iblis dibiarkan tanpa pemimpin. 10 ribu tentara-tentara iblis yang tersisa tersebar ke segala arah. 500 ribu warga sipil yang dirasuki setan juga mundur, menutupi pelarian pasukan iblis. Setelah melihat ini, Jitiansing dengan tegas mengeksekusi teknik rahasia penindasan iblis surga yang misterius. Dia melepaskan sembilan gelombang kejut yang menghancurkan bumi yang menyelimuti seluruh lembah. Tiba-tiba, Kidara dan kabut iblis dalam radius 300 mil dihilangkan oleh cahaya putih suci. 400 ribu rakyat jelata yang di iblis juga pingsan, dan sebagian besar ki iblis di tubuh mereka menghilang. Situasinya sudah diatur. Jitiansing dan Yunyao mengejar pasukan iblis yang melarikan diri. Setelah mengejar lebih dari seribu mil dan menghabiskan 15 menit, mereka akhirnya membunuh 10 ribu tentara-tentara iblis yang tersisa. Setelah mengurus tentara yang tersisa, Jitiansing kembali ke lembah dan menggunakan teknik rahasia untuk memurnikan warga sipil yang dirasuki setan. Dengan pengalaman sebelumnya, dia mampu memurnikan ki iblis dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dia sangat cepat. Hanya dalam dua jam, dia telah memurnikan ki iblis di tubuh warga sipil. Setelah warga sipil dan seniman bela diri sadar dan memahami apa yang terjadi, mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jitiansing dan menitikan air mata rasa terima kasih. Jitiansing tidak membuang waktu. Dia meninggalkan lembah bersama Yun Yao dan bergegas ke dataran Tandus di utara pegunungan. Ada 400 ribu tentara-tentara iblis dan 300 ribu warga sipil yang di iblis ditempatkan di dataran Tandus. Tentara ini adalah kekuatan utama yang bergerak ke selatan. Mereka semua adalah elit. Setelah tentara di lembah menerobos kota Taiyuan, kekuatan utama ini akan maju ke selatan. Namun, mereka tidak menerima kabar bahwa kota Taiyuan telah dibobol. Sebaliknya, mereka mendapat kabar buruk bahwa sekutunya telah diserang dan menderita banyak korban jiwa. Ketika Jitiansing dan Yun Yao tiba di langit di atas dataran Tandus, kekuatan utama ini bersiap untuk mundur. Jenderal utama dan jenderal lainnya tahu bahwa dua elit tak tertandingi telah membantai 100 ribu tentara-tentara iblis di lembah. Mereka juga telah membunuh banyak jenderal. Mereka sangat ketakutan. Mereka hanya ingin memimpin pasukan menjauh dari kota Taiyuan dan menghindari bahaya untuk sementara. Namun, prajurit biasa tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak mereka menginvasi negara ilahi luas, semuanya berjalan lancar. Mereka tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan. Tapi sekarang, jenderal utama tiba-tiba memerintahkan mundur. Banyak tentara yang lengah dan panik. Akibatnya, kemunduran tentara menjadi sedikit kacau dan lambat. Setelah Jitiansing dan Yun Yao tiba, mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka melepaskan kekuatan ilahi yang menghancurkan bumi dan teknik rahasia pada tentara iblis. Naga api mengkilap juga bergabung dalam pertempuran. Itu melepaskan api emas mengkilap yang menutupi langit dan menghanguskan dataran tandus sejauh ratusan mil. Lava mengalir kemana-mana. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tentara Demon Army dibantai. Formasi mereka menjadi kacau. Banyak komandan klan iblis mengumpat dengan marah. Mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri, menyerbu dan mengepung Jitiansing dan Yun Yao. Lusinan ilusi dewa darah juga bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan fatal. Keduanya tidak takut. Mereka bertahan dari serangan tentara iblis dan membunuh para jenderal serta ilusi dewa darah. Satu demi satu jenderal iblis alam kesengsaraan mati di bawah pedang mereka. Mereka dipenggal atau dihancurkan berkeping-keping. Pertempuran ini jauh lebih berbahaya dan intens dibandingkan pertempuran di lembah. Setelah dua jam penuh, pertempuran akhirnya berakhir. Lebih dari 200 jenderal iblis, termasuk jenderal utama, dibunuh oleh Jitiansing dan Yun Yao. Lebih dari setengah dari 400 ribu tentara Demon Army juga dibunuh oleh mereka berdua. Lebih dari 380 ribu diantaranya tewas atau terluka. 20 ribu tentara-tentara iblis yang tersisa melarikan diri dan dikejar oleh Jitiansing dan Yun Yao. Lebih dari 80 persen dari mereka terbunuh. Tentu saja, 60 atau 70 ribu dari 300 ribu orang yang dirasuki setan juga terbunuh atau terluka. Jitiansing menampilkan seni penindasan iblis Suantian dan memurnikan orang-orang yang masih hidup dengan kekuatan Tian Mending Orp. Sudah enam jam kemudian dia selesai menangani hal-hal ini dan kembali ke kota Taiyuan. Saat itu sudah larut malam. Seluruh kota Taiyuan terdiam. Di bawah langit malam, hanya beberapa bangunan yang masih menyala. Tidak ada tanda-tanda orang di jalanan. Hanya penjaga patroli yang berjalan mondar-mandir. Seluruh kota masih diselimuti suasana yang menindas. Jitiansing dan Yun Yau kembali ke rumah Tuan Kota dan berencana untuk beristirahat malam itu. Namun, ketika Jitiansing melihat Pangeran Ketujuh, dia menemukan bahwa Pangeran Ketujuh sedang mondar-mandir di ruang kerjanya. Dia tampak sangat cemas. Jitiansing menyadari ada yang tidak beres. Ia bertanya, Pangeran Ketujuh, apa yang terjadi? 2436. Jitiansing mengerutkan kening mendengar kata-kata Putra Dewa Ketujuh. Dia bertanya dengan prihatin, apa yang terjadi? Putra Dewa Ketujuh dengan cepat menjelaskan, saya belum bisa menghubunginya sejak kemarin lusa. Dia bahkan tidak membalas pesan Anda. Satu jam yang lalu, saudara laki-laki keempat saya mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa Jiu Jiu masuk ke kota Singyue sendirian untuk memata-mata eka amras iblis. Dia mungkin terbunuh. Jitiansing berpikir sejenak dan bertanya, Putra Dewa Ketujuh, jangan khawatir. Ceritakan detailnya. Bagaimana situasi di kota Singyue? Siapa yang bertanggung jawab? Jiu Jiu tidak dapat dihubungi saat ini. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia telah dibunuh? Putra Dewa Ketujuh menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia menjelaskan, kota Singyue berada di sebelah barat kota Taiwan, sekitar 40 ribu kilometer jauhnya. Itu adalah kota kuno berusia seribu tahun yang baru diduduki oleh pasukan ras iblis beberapa hari yang lalu. Menurut saudara laki-lakiku yang keempat, ada pasukan elit ras iblis di kota, serta sejumlah besar orang yang dirasuki setan dan lebih dari 20 dewa darah. Adapun siapa komandannya, saudara keempat saya tidak tahu. Itu sebabnya Jiu Jiu masuk ke kota Singyue sendirian untuk menyelidiki ras iblis. Menurut praktik yang biasa, Jiu Jiu akan tinggal di kota paling lama satu hari sebelum berangkat. Bahkan jika ada situasi khusus, dia tidak bisa tinggal lebih dari dua hari. Selain itu, setiap kali aku dan kakak keempatku mengiriminya pesan, dia akan membalasnya sesegera mungkin. Tapi sekarang, kami tidak mendengar kabar darinya selama beberapa hari. Mau tak mau aku curiga, dia terjebak di kota Singyue. Ekspresi Jitian Sing menjadi semakin serius. Dia terus bertanya, bagaimana dengan saudara keempatmu? Bukankah dia bersama Jiu Jiu? Putra Dewa Ketujuh menghela nafas dan berkata, saudara laki-laki keempat saya sedang menjalankan misi lain dan menyuruhnya untuk tinggal di kampramuka. Saya tidak menyangka dia akan. Kakak keempatku baru saja mengirimiku pesan dan menyuruhku untuk tidak terlalu khawatir. Dia sudah dalam perjalanan ke kota Singyue. Saya yakin kita akan segera mendengar kabar darinya. Jitian Sing berpikir sejenak dan berkata dengan nada serius, Putra Dewa Ketujuh, fokus saja menjaga kota Taeyuan. Saya sendiri yang akan pergi ke kota Singyue. Jika Jiu Jiu benar-benar dalam bahaya, aku pasti akan menyelamatkannya. Putra Dewa Ketujuh tertegun sejenak. Dia segera membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Mudaji. Jika Anda secara pribadi mengambil tindakan, tidak ada yang salah. Saya yakin. Jitian Sing menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Ketika dia kembali ke kediamannya dan melihat Yun Yao sedang beristirahat, dia mengatakan yang sebenarnya. Yao Yao, kamu tetap di sini dan istirahatlah dengan baik. Aku perlu melakukan perjalanan ke kota Bintang Bulan dan akan segera kembali. Jiu Jiu menyelinap ke kota Bintang Bulan sendirian untuk memata matai ras iblis. Sudah tiga hari ini tidak ada kabar darinya. Saya khawatir dia mengalami kecelakaan. Yun Yao berpikir sejenak dan bertanya dengan prihatin, Jiu Jiu, putri bungsu dari Dewa Bela diri Tai Hao. Apakah dia gadis kecil yang membimbingmu ke benua Senwu? Jitian Sing menganggup dan berbicara dengan nada yang rumit. Saat itu, saya tidak tahu apa-apa tentang benua Senwu, dan dialah yang memberitahu saya banyak informasi penting. Kemudian, ketika saya datang ke kerajaan ilahi luas untuk berkultivasi di Gunung Gatsil, dia merawat saya berkali-kali. Yun Yao menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, maka dia dalam bahaya. Tentu saja, kamu harus menyelamatkannya. Kamu terikat tugas. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Jitian Sing melambaikan tangannya dan menghiburnya, tidak perlu. Kamu sudah lama berlarian bersamaku dan belum istirahat sama sekali. Saya bisa menangani ini. Kamu tinggal di sini saja dan istirahat. Aku akan segera kembali. Baiklah, Yun Yao menganggup setuju dan dengan lembut mengingatkannya, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jangan meremehkan musuh. Jitian Sing melambai padanya dan berbalik untuk pergi. Begitu dia keluar dari kamar, dia melompat ke langit malam dan bergegas ke barat secepat kilat. Pada saat yang sama. 40 ribu kilometer jauhnya dari kota Taiyuan, di kota bintang bulan yang berbintik-bintik. Di bawah langit malam, kota itu diselimuti lapisan energi iblis hitam. Udaranya dingin dan masih mematikan. Gerbang utara dan selatan ditutup rapat dan dijaga oleh sejumlah besar tentara di Menrace. Hampir 100 ribu tentara ditempatkan di tembok sekitarnya. Seluruh kota bintang bulan telah menjadi kam utama tentara iblis. Ada 600 ribu tentara di Menrace dan 400 ribu warga sipil yang di iblis ditempatkan di sana. Ada juga sejumlah besar ahli elit di kediaman Tuan Kota, membuatnya semakin sulit ditembus. Saat ini, di dalam kediaman Tuan Kota, ada sebuah istana bawah tanah kuno jauh di bawah tanah yang diselimuti oleh formasi suci yang kuat. Pintu masuk dan jalan utama istana bawah tanah dijaga oleh sejumlah besar tentara ras iblis pembunuh yang mengenakan baju besi hitam. Di bagian terdalam istana bawah tanah, ada ola besar selebar seribu kaki. Lampu berwarna merah darah menerangi dinding sekitarnya. Udara dipenuhi dengan energi iblis hitam dan aura kematian yang dingin. Di tengah ola, ada dimen altar setinggi 100 meter. Itu tampak seperti kepala iblis dan seluruhnya berwarna hitam dan merah. Permukaan altar ditutupi dengan pola formasi yang bersinar dengan cahaya merah tua. Itu tampak menakutkan dan aneh. Di bagian atas altar, ada pilar batu yang diukir dengan iblis. Seorang gadis mungil berlumuran darah dirantai ke pilar. Tingginya hanya empat kaki dan memiliki wajah bulat kecil yang tampak seperti apel. Dia juga memiliki sepasang mata emas yang besar. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia manis. Sayangnya, dia sudah terluka parah saat ini, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Gaun merahnya sudah lama robek dan compang kemping. Rambut pirangnya acak-acakan dan aksesoris rambut di kepalanya hancur. Lengan dan kakinya yang terbuka dipenuhi luka mengerikan yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dua rantai penyegel jiwa hitam yang dibuat khusus melewati bahunya dan mengikat tubuhnya, dengan kuat mengikatnya ke pilar batu. Ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di masing-masing bahunya. Kulit dan dagingnya melengkung keluar, memperlihatkan tulang belikatnya yang putih. Rantai hitam melewati sendi tulangnya dan darah hitam terus mengalir keluar dari lukanya. Cahaya merah darah yang tidak jelas menyelimuti dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, menekan jiwanya. Seorang gadis yang lembut, imut, mungil, dan lemah telah menjadi sasaran penyiksaan yang begitu kejam. Pemandangan seperti itu sangat berdampak dan mengejutkan. Saat ini, suara langkah kaki terdengar di aula. Seorang pria ras iblis yang tinggi dan kekar dengan jubah hitam longgar berjalan keluar dari kegelapan. Tingginya lebih dari sepuluh kaki dan sekuat menara besi. Kepalanya yang botak ditutupi dengan pola ras iblis dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas. Dia adalah dimensein ketiga, Batuo. Batuo melewati kegelapan dan terbang ke puncak altar iblis. Dia berdiri di depan gadis kecil itu dan mencibir. Putri Jiuju yang terkasih, Pernahkah Anda memikirkan apa yang saya katakan sebelumnya? Mendengar perkataan Batuo, Jiuju yang diikat di pilar batu perlahan membuka matanya. Mata besarnya yang sebening air sudah lama menjadi redup dan tak bernyawa. Mata emasnya dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan niat membunuh. Dia menatap Batuo dengan marah dan berteriak dengan suara serak, iblis terkutuk. Jangan pernah memikirkannya. 2437 Ekspresi dan nada suara Jiuju dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Batuo mengangkat alisnya saat seringai mengejek muncul di sudut mulutnya. Haha, hubungan kalian bersaudara sangat dalam. Anda lebih baik mati daripada menuruti perintah saya. Kakakmu tahu kamu telah ditangkap, tapi dia tetap ingin mati. Cek cek cek, sungguh pasangan putra dan putri Tuhan yang bodoh dan menggelikan. Mata Jiuju membelalak saat mendengar ini. Kecemasan melintas di matanya. Iblis hebat, apa maksudmu? Batuo tidak menjawab. Dia berbalik dan melambai pada kegelapan. Segera, dua jenderal iblis dengan baju besi berwarna merah darah keluar dari sudut gelap aula. Kedua jenderal iblis yang tinggi membawa seorang pemuda kurus berjubah emas menuju altar iblis. Rambut pemuda itu berantakan, dan rambut panjangnya berlumuran darah. Jubah emasnya compang kemping dan berlumuran darah. Lengannya kaku seperti kayu, dan kakinya terpotong di bagian lutut. Ada puluhan luka di sekujur tubuhnya. Dia berada dalam kondisi setengah sadar dan diseret oleh dua jenderal iblis seperti sepotong kayu. Kemanapun mereka lewat, tanah berlumuran tetesan darah merah tua. Saat kedua jenderal iblis membawa pemuda itu ke altar iblis, ekspresi Jiu-Jiu berubah. Dia menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Air mata menggenang di matanya saat dia berteriak dengan sedih. Saudara keempat. Kakak keempat, kenapa kamu begitu bodoh? Dengan kecerdasan Jiu-Jiu, tentu saja dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia khawatir dan marah. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Batuo melihat wajah Jiu-Jiu yang berlinang air mata dan tidak bisa menahan cibiran bangga. Haha, jadi itu putra keempat Dewa Bela diri Taihao. Itu hebat. Saya tiba-tiba berubah pikiran. Hanya sepuluh kota utama dan sejuta tentara bukanlah apa-apa bagiku. Jiu-Jiu, ku dengar kau putri kesayangan Dewa Bela diri Taihao. Jika saya menggunakan hidup anda untuk menukar harta karundarinya, menurut anda apa yang akan dia lakukan? Batuo menengadah ke langit dan tertawa keras. Dia tampak sombong dan bangga. Jiu-Jiu mengertakkan gigi karena marah dan mengumpat dengan keras. Batuo, kamu iblis yang hina dan tidak tahu malu, Tuhan Bapak pasti akan mencabik-cabikmu dan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Batuo tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir dengan nada menghina, haha, kerajaan ilahi yang luas akan segera dihancurkan. Ayahmu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi mengapa dia peduli dengan nyawamu? Hargai beberapa hari terakhir hidup anda. Ketika ayahmu keluar, kamu tidak lagi berharga. Setelah mengatakan itu, Tatuo melambaikan tangannya dan menembakkan awan iblis Ki. Awan Ki iblis menyelimuti putra dewa keempat yang terluka parah dan menekannya ke pilar batu di bagian atas altar. KKK Di bawah kendali Tatuo, dua rantai penyegel jiwa yang gelap dan dingin menembus bahu anak dewa keempat seperti dua ular berbisa dan mengikatnya ke pilar batu. Rantai penyegel jiwa bergerak dan menarik luka jiu-jiu, menyebabkan darah kotor muncrat. Rantai itu bergesekan dengan tulang belikatnya, menimbulkan suara yang kering dan menusuk tulang. Rasa sakit yang menusuk menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Anak Tuhan keempat juga terbangun oleh rasa sakit yang menusuk dan mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Melihat ini, Tatuo mencibir dengan ketakutan. Kedua yang mulia, tetaplah di sini dan nikmati siksaan altar pembakar jiwa. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Tatuo mengibaskan jubah hitamnya yang longgar dan pergi bersama kedua jenderal iblis. Jiu-jiu dan anak dewa keempat sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka menatap sosok Tatuo yang menghilang dan mengumpat dengan marah. Setelah sekian lama, anak dewa keempat akhirnya tenang. Dia dan Jiu-jiu diikat ke kedua sisi pilar batu, saling membelakangi, dan diikat ke rantai penyegel jiwa yang sama. Begitu salah satu dari mereka berjuang terlalu keras, yang lain juga akan disiksa. Oleh karena itu, keduanya hanya bisa menahan rasa sakit yang membakar jiwa dan mengikis tulang, tidak berani bertindak gegabuh. Anak dewa keempat terengah-engah beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara serak, Jiu-jiu, kenapa kamu begitu ceroboh hingga menyelinap ke kota Singyue sendirian? Tahukah kamu bahwa aku dan saudara laki-lakiku yang ketujuh, serta banyak saudara laki-laki dan perempuan lainnya, sangat mengkhawatirkanmu? Jiu-jiu bersandar lemah pada pilar batu dan berkata dengan berlinang air mata, Saudara keempat, maafkan aku, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Kenapa kamu begitu bodoh? Anda tahu bahwa saya ditangkap, namun anda masih datang ke kota Singyue untuk mati. Anak dewa keempat tersenyum pahit dan berkata, sebelum memasuki kota Singyue, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kota itu. Sebenarnya ada dua orang suci iblis yang menjaga kota. Kami belum mendengar kabar dari anda selama tiga hari. Meski aku harus mengambil risiko, aku tetap harus menyelinap ke kota untuk mencarimu. Sekarang, saya mendapatkan apa yang saya minta. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bisa bertemu denganmu lagi, selama kamu masih hidup, saudara keempatmu akan terhibur. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas lagi dan berkata, Huh! Sayang sekali aku kalah dari Tatuo dan orang suci iblis itu. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengirim pesan kepada saudara ketujuhku. Jiu-jiu juga terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia sangat menyesal, tidak peduli seberapa besar kepeduliannya terhadap negara dan rakyatnya, dia seharusnya tidak begitu ceroboh dalam membantu negara dewa. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dia dan saudara laki-lakinya yang keempat sama-sama di penjara. Tidak peduli betapa dia menyesalinya, itu tidak ada gunanya. Dalam hatinya, dia hanya berharap tidak masalah jika dia mati, tapi dia tidak ingin melibatkan saudara laki-laki dan perempuannya yang lain. Khususnya, dia tidak bisa membiarkan ras iblis memanfaatkannya untuk mengancam ayahnya. Meskipun kakak beradik itu diam, mereka memiliki gagasan yang sama di dalam hati mereka. Anak Tuhan yang keempat tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak meminta apapun lagi. Ia hanya berharap rasa sakitnya bisa segera berakhir. Segera, jiwa ilahi mereka tidak dapat menahan siksaan di altar dan secara bertahap mengalami koma. Namun, pada saat ini, jejak kekuatan suci tiba-tiba muncul di sudut gelap Aula. Aduh! Riak muncul di kegelapan, dan sosok buram muncul di sudut Aula. Sosok tersebut adalah seorang manusia muda tampan berjubah putih. Dia tinggi dan kekar, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia memiliki aura misterius dan agung di sekelilingnya. Ini adalah istana bawah tanah di bagian dalam rumah Tuhan Kota. Tempat itu dijaga ketat, memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan dilindungi oleh susunan tingkat sein. Namun baginya, hal-hal tersebut tidak layak untuk disebutkan. Belum lagi seluruh Kota Singyue, bahkan seluruh dunia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Karena dia adalah Jitian Sing. Jitian Sing berdiri dalam kegelapan, tatapannya yang dingin dan acuh-ta'acuh menyapu sekelilingnya. Saat berikutnya, dia menatap altar dan menatap Jiu-Jiu dan anak dewa keempat di pilar batu. Matanya yang dingin menjadi lebih lembut. Setelah melihat situasi Jiu-Jiu, bahkan ada sedikit rasa kasihan dan kemarahan di matanya. Aduh! Tubuh Jitian Sing bersinar dan dia tiba di puncak altar di depan Jiu-Jiu. Dia memandang Jiu-Jiu, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan berkata dengan pikiran ilahi, Jiu-Jiu, bangun! Jiu-Jiu, yang tidak sadarkan diri, samar-samar mendengar panggilannya dan mencoba membuka matanya yang kabur. Dia menatap Jitian Sing dan tertegun lama sebelum dia mengenalinya. 2438 Jiu-Jiu tidak menyangka Jitian Sing akan datang dan menyelamatkannya. Ini adalah saat yang paling menyakitkan dan menyedihkan baginya. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya selain Tuhan Bapanya. Bahkan jika putra suci dari alam Marsial Sage datang, mereka akan berakhir seperti putra suci keempat. Mereka akan terluka parah oleh Ming Tuo dan dipenjarakan di istana bawah tanah ini. Dia tidak ingin saudara laki-lakinya terlibat, jadi dia tidak mengharapkan siapapun menyelamatkannya. Namun, takdir sungguh luar biasa. Orang yang paling tidak diaduga telah muncul. Jitian Sing, mengapa Anda berada di kota bintang bulan? Setelah gunung pilar surga dihancurkan, Anda menghilang selama setengah tahun. Kemana saja kamu? Jiu-Jiu sedikit emosional. Dia memandang Jitian Sing dengan mata menyala-nyala dan bertanya dengan prihatin. Dia mengkhawatirkan Jitian Sing sejak dia tahu bahwa pilar gunung surga telah dihancurkan. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Jiu-Jiu, ceritanya panjang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah saya menyelamatkan Anda. Bangunkan kakak keempatmu dan biarkan dia bersiap. Aku akan memutuskan rantainya. Jiu-Jiu tahu bahwa situasinya kritis dan ini bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan. Dia mengikuti instruksi Jitian Sing dan memanggil putra suci keempat. Jiwa spiritual putra suci keempat terluka parah dan dia hampir kehilangan kesadaran. Jiu-Jiu menelponnya beberapa kali sebelum dia bangun. Kemudian, Jitian Sing mengeluarkan pedang penguburan surga dan memasukkan kekuatan ilahi ke dalam pedang penguburan surga untuk membentuk pancaran pedang putih suci. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan menebasnya. Retakan. Dengan suara lembut, rantai penyegel jiwa yang setebal pergelangan tangan terpotong oleh pedang pemakaman surga. Jitian Sing bergerak cepat. Jiu-Jiu dan putra suci keempat tidak merasakan sakit apapun dan mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Keduanya menahan rasa sakit dan berjuang sekuat tenaga. Jitian Sing melambaikan tangannya dan ratusan cahaya menyilaukan ditembakkan, menghilangkan kekuatan iblis yang menyegelnya. Setelah beberapa saat, ketika Jiu-Jiu dan anak ilahi keempat melepaskan diri dari segelnya, altar iblis jahat bergetar hebat, dan puluhan retakan muncul di sana. Altar itu bergetar tanpa henti, mengeluarkan suara gemuruh teredam yang menyebar ke seluruh istana bawah tanah. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kalian bersembunyi dulu, kedua orang suci iblis akan segera datang. Jiu-Jiu dan anak dewa keempat terengah-engah saat mereka tenggelam dalam kegembiraan karena selamat dari bencana. Tiba-tiba mendengar kata-kata Jitian Sing, keduanya menjadi tegang dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Tian Sing, ayo pergi, aku sudah melibatkan kakak keempat, aku tidak ingin melibatkanmu juga. Ada dua orang suci iblis agung di kota ini. Salah satunya adalah Batuo, dan dia sangat kuat. Sebelum pangeran ilahi keempat selesai, Jitian Sing melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia membuka pintu masuk ke dunia pedang dan berkata dengan suara yang dalam, masuk ke dunia pedang dan istirahat sebentar. Sejak saya datang ke kota bintang bulan, saya tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Jiu-Jiu dan anak dewa keempat terkejut dan memperlihatkan ekspresi bingung. Tian Sing, apa yang kamu coba lakukan? Tuan Mudaji, kamu harus hati-hati. Jangan gegabuh. Bibir Jitian Sing membentuk senyuman dingin, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Jika aku tidak membunuh dua orang suci iblis besar dan menghancurkan pasukan ras iblis di kota bintang bulan, bukankah perjalananku ke sini akan sia-sia? Jiu-Jiu dan anak dewa keempat tercengang dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Sebelum mereka berdua bisa membujuknya, Jitian Sing melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya kemasan, membawa mereka berdua ke dunia pedang. Hampir di saat yang bersamaan, pintu di sudut aula terbuka. Swash, swash, swash. Dua sosok kekar berjubah hitam menerobos kegelapan dan sampai ke tengah aula dengan kecepatan kilat. Mereka adalah dua ahli ras iblis yang tubuhnya sekuat menara besi, dan penampilan mereka sangat ganas dan menakutkan. Pemimpinnya adalah seorang pria botak, dan itu adalah Batuo. Pria parubaya di sampingnya memiliki rambut ungu yang diikat menjadi selusin kepang. Itu adalah Great Devil Saint yang baru dipromosikan, Wusu. Keduanya bergegas ke bawah altar dengan niat membunuh, dan sebelum mereka bisa melihat penampilan Jitian Sing, mereka berteriak dengan marah. Bajingan, beraninya kamu masuk ke istana bawah tanah. Apakah kamu bosan hidup? Bajingan ras manusia, hari ini aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Saat mereka berbicara, Batuo dan Wusu mengeluarkan pedang dan pedang mereka, dan tubuh mereka mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Kabut hitam yang melonjak dan demoniki menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh aula. Jitian Sing berdiri di atas altar dan menatap Batuo sambil mencibir. Batuo, waktu kematianmu telah tiba. Tiba-tiba, tubuh Batuo bergetar saat mendengar ini. Dia akhirnya melihat penampilan Jitian Sing dengan jelas, dan wajahnya segera berubah, memperlihatkan ekspresi yang sangat ketakutan. Anda, kamu, 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 kamu adalah Jitian Sing. Wusu juga mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menatap Jitian Sing dengan tajam. Meskipun dia baru saja menjadi orang suci iblis agung dua tahun lalu, dan belum pernah bertarung dengan Jitian Sing sebelumnya. Namun, nama Jitian Sing, seperti guntur di telinganya, dan bahkan Wusu pun takut padanya. Jitian Sing menatap Batuo dan mencibir, Sebelum kamu mati, saya akan memberimu sepuluh napas waktu. Kamu dapat mengirim pesan kepada Dewa Iblis Agung Leluhur. Katakan padanya bahwa Jitian Sing ada di sini, dan minta dia berlutut dan menerima kematiannya. Kata-kata arogan dan sombong seperti itu membuat Matuo dan Wusu marah dan terhina. Wusu mengertakkan gigi karena marah, dan berteriak dengan dingin, Jitian Sing, kamu terlalu sombong. Hanya kamu, Anda tidak memenuhi syarat bagi leluhur untuk mengambil tindakan. Saat dia berbicara, Wusu memegang pedang hitam pekatnya dengan kedua tangannya, dan menerkam Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Pedang Pendominasi Iblis Surgawi Wusu meraung, dan pedang hitam pekatnya memancarkan sinar hitam sepanjang seratus kaki. Cahaya itu memadat menjadi cahaya pedang yang mematikan, dan menebas Jitian Sing. Namun, Jitian Sing sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia bahkan tidak menggunakan Burial of Heaven, dan hanya mengarahkan jarinya. Jari yang menusuk surga. Dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, membentuk jari pedang, dan memancarkan cahaya putih suci. Kaca Dengan suara yang tajam, pancaran pedang putih yang menyala-nyala sepanjang seratus kaki menghancurkan pancaran pedang mematikan yang panjangnya seratus kaki. Pancaran pedang mematikan berubah menjadi pecahan hitam yang menutupi langit, dan tersebar di langit malam seperti hujan badai. Sinar pedang suci sepanjang 30 meter itu tidak melemah sedikitpun saat menusuk Wusu dengan kejam. Bam! Bam! Dengan suara yang tumpul, cahaya pedang suci menembus dada Wusu, menghancurkan organ-organnya. Kemudian, tubuh fisik Wusu hancur seperti cermin, meledak berkeping-keping memenuhi langit. Tidak hanya tubuhnya yang hancur, jiwanya juga hancur, dan hancur berkeping-keping. Orang suci iblis tingkat kedua berubah menjadi abu, dan tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak bisa menghalangi tindakan santai Ji Tianxing. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, Matuo sangat ketakutan hingga wajahnya berubah drastis, dan matanya berkilat ketakutan yang dalam. Dia tidak lagi punya niat untuk bertarung, dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Aduh! Cahaya hitam bersinar, dan sosok Batuo menghilang ke dalam kegelapan. Saat berikutnya, dia melarikan diri dari istana bawah tanah, dan muncul di langit di atas kediaman tuan kota. 2439 Astaga! Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tianxing muncul di malam hari dan menghalangi jalan Batuo. Malam itu gelap gulita seperti tinta dan angin dingin bertiup. Hati Batuo dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Ketika dia melihat Ji Tianxing muncul, dia berbalik dan berlari ke arah lain tanpa ragu-ragu. Adapun menyerang Ji Tianxing. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Belum lagi dia, bahkan orang suci iblis Agung Lingsuan bukanlah tandingan Ji Tianxing. Hanya dewa iblis leluhur yang memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Ji Tianxing. Jika dia berani menyerang Ji Tianxing, dia akan mati di sini malam ini. Untuk melarikan diri dari kota Star Moon dan melepaskan diri dari kejaran Ji Tianxing, dia tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan rahasia pelarian darah. Astaga! Dengan kilatan lampu merah, Batuo menghilang ke udara tipis dan hendak melarikan diri ke ruang lain. Pada saat berikutnya, dia akan berteleportasi sejauh 300 mil dan melarikan diri dari kota Star Moon. Namun, sesuatu yang tidak disangka Batuo terjadi. Kaca! Ji Tianxing membentuk segel dengan kedua tangannya dan telapak tangannya memancarkan cahaya putih suci saat dia meraih langit malam di depannya. Langit malam dalam radius 10 mil hancur dan ruang menjadi kacau. Tanpa ragu, teleportasi Batuo telah terputus. Dia dengan paksa diperas oleh kekuatan ruang dan digulingkan ke rumah gubernur kota. Sebuah lubang besar menghantam istana yang megah dan bermartabat, dan potongan tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Batuo terluka dan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya saat dia terengah-engah. Namun, luka dan rasa sakit di tubuhnya tidak mampu menekan rasa takut di hatinya. Ya Tuhan, Ji Tianxing, bajingan ini. Dia sebenarnya, benar-benar merusak ruang dan mengganggu skill rahasia blut iskepku. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia telah menembus alam Marsial Sage dan mencapai alam ilahi? Batuo tahu bahwa elit rilem Marsial Sage tidak bisa melakukannya dengan mudah. Hanya dewa bela diri yang tak tertandingi yang bisa melakukannya. Mendengar hal ini, Batuo semakin ketakutan dan putus asa. Saat pikiran Batuo berpacu dan dia terkejut di dalam hati, telapak cahaya putih raksasa yang menutupi matahari menghantam dari langit. Telapak tangan seukuran gunung itu terkondensasi dari cahaya putih suci dan mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan memurnikan. Ledakan. Saat Batuo hendak bergegas keluar dari reruntuhan, dia terkena telapak tangan dewa raksasa. Kekuatan suci yang tak terhentikan langsung menghancurkan seluruh istana tuan kota, mengubah ratusan rumah dan istana menjadi reruntuhan. Sebuah kawah sedalam seribu meter tertinggal di tempat, dengan radius beberapa puluh mil. Yang ditempatkan di istana tuan kota adalah lebih dari 30 jenderal iblis, lebih dari seribu penjaga elit, dan lebih dari seratus pengintai dan utusan. Namun, 90 persen dari mereka terbunuh oleh telapak tangan Jitiansing. Hanya beberapa jenderal iblis dan beberapa lusin penjaga iblis yang tersisa, dan mereka terbaring di reruntuhan dengan luka berat, berteriak kesakitan. Batuo juga terluka parah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia terbaring di dasar lubang, berlumuran debu dan pasir. Semua tulang di tubuhnya patah dan hancur. Organ dalam dan meridiannya juga hancur. Kekuatannya sangat lemah. Dengan luka yang begitu parah, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri malam ini. Oleh karena itu, dia mengabaikan luka-lukanya dan buru-buru mengeluarkan slip geok komunikasi dan mengirimkannya ke Ancestral Finselestial. Suara mendesing. Ketika batu geok itu berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan melesat ke langit malam, Batuo akhirnya menghela nafas lega. Dia buru-buru mengeluarkan jimat, ingin menggunakan jimat pelarian ruang kelas suci ini untuk melarikan diri dari kota Singyue. Astaga! Ketika dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam jimat itu, jimat itu segera menyala dengan api berdarah, meledak dengan kekuatan spasial yang kuat. Namun, sebelum kekuatan spasial menyelimuti Batuo, pedang suci setinggi seribu meter menebas dari langit. Pedang putih menyala setinggi seribu meter itu mempesona dengan kekuatan suci, mengandung kekuatan paling suci. Kabum! Batuo tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena pedang besar itu. Tubuhnya meledak berkeping-keping. Bahkan jiwanya berubah menjadi debu oleh pedang besar dan tersebar di kawah. Setelah Batuo terbunuh, tubuhnya terbakar dengan api berdarah dan berubah menjadi abu. Demoniki naik ke udara dan menutupi langit. Namun, cahaya putih dari pedang suci besar itu dengan cepat membubarkan demoniki. Batuo juga sudah mati. Meskipun dia memiliki kekuatan Marsial Sage peringkat enam, dia adalah salah satu yang terbaik di antara Marsial Sage. Namun, di depan Jitian Sing, dia masih lemah dan hanya bisa dibunuh dalam sekejap. Setelah beberapa saat, ledakan yang menghancurkan bumi menghilang. Seluruh kota Singyue mengalami kekacauan. Tentara ras iblis yang tak terhitung jumlahnya dan warga yang dirasuki setan berlarian dengan panik, mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan. Sejumlah besar tentara dan penjaga bergegas menuju istana Tuan Kota untuk memeriksa situasi. Banyak jenderal dan ahli iblis bergegas menuju Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, dan mengepungnya. Jitian Sing berdiri tanpa ekspresi di langit malam. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dan memadamkan cahaya pedang. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan cahaya ilahi yang menutupi langit. Segala macam kemampuan ilahi dan teknik pedang tertinggi mengalir ke kota seperti banjir, membantai pasukan ras iblis secara sembarangan. Dimanapun cahaya putih suci menyelimuti, semua iblis menjadi debu dan abu. Jitian Sing menghadapi ratusan ribu tentara ras iblis sendirian tetapi tidak mundur sama sekali. Dia seperti dewa yang menguasai seluruh kehidupan. Dengan jentikan jarinya, dia bisa membunuh ribuan tentara di menerace. Namun, serangan tentara ras iblis bahkan tidak mampu menembus cahaya suci pelindung di sekelilingnya. Ini adalah pembantaian dengan perbedaan kekuatan yang besar. Jitian Sing menggunakan empat jam penuh untuk memusnahkan enam ratus ribu tentara iblis yang kuat. Dia hanya membunuh lebih dari lima ratus ribu dari mereka. Puluhan ribu tentara ras iblis yang tersisa ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Jenderal iblis dari seluruh pasukan semuanya dibunuh olehnya. Hanya dua atau tiga dari mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Bahkan di antara empat ratus ribu warga yang di iblis, seratus ribu di antaranya tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah pertempuran meredah, Jitian Sing menggunakan seni penindas iblis Suantian dan melepaskan gelombang kejut suci yang menghancurkan bumi yang menyelimuti seluruh kota. Tanpa kecuali, semua warga iblis yang terperangkap di kota pingsan karena gelombang kejut tersebut. Sebagian besar di menki di tubuh mereka menghilang. Jitian Sing menggunakan empat jam lagi untuk memurnikan semua warga dengan bantuan Heaven Mending Orb. Meskipun Yuniao pernah mengingatkannya bahwa tidak ada gunanya melakukan hal itu. Setelah warga dimurnikan, mereka juga akan menjadi pengungsi tunawisma. Kebanyakan dari mereka akan berkeliaran dan dibantai oleh ras iblis atau di iblis lagi. Namun, Jitian Sing berpikir bahwa meskipun pada akhirnya hanya beberapa puluh ribu warga yang dapat bertahan hidup, itu akan sia-sia. Setelah menangani masalah ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan kota Singyue secepat kilat. Setelah dua jam, dia kembali ke kota Taiyuan. Ketika dia memasuki rumah Tuan Kota, anak dewa ketujuh sedang mondar-mandir di ruang kerja. Dia tampak cemas dan khawatir. Ketika dia melihat Jitian Sing kembali, dia langsung bersemangat dan bergegas menyambutnya. Tuan Mudaji, kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu sudah menemukan Jiu-Jiu? Bagaimana situasi di kota Singyue? Jitian Sing menganggup dan berkata dengan tenang, Jiu-Jiu dan anak dewa keempat telah diselamatkan olehnya. Selain itu, dua orang suci iblis yang ditempatkan di kota Singyue, dan enam ratus ribu tentara ras iblis juga dihancurkan olehku. Dua ribu empat ratus empat puluh. Pada saat itu, Pangeran ketujuh hampir mengira dia salah dengar. Dia tidak percaya Jitian Sing telah mencapai begitu banyak prestasi dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak hanya menerobos kota Singyue dan menyelamatkan Jiu-Jiu dan Pangeran keempat. Dia juga membunuh dua orang suci iblis dan membantai enam ratus ribu tentara iblis. Itu terlalu mengerikan. Pangeran ketujuh percaya bahwa hanya Tuan seperti ayahnya yang dapat menciptakan keajaiban seperti itu. Jitian Sing tidak banyak bicara. Dia membuka dunia pedang dan melepaskan Jiu-Jiu dan Pangeran keempat. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya putih menyala, dan Jiu-Jiu serta Pangeran keempat muncul di ruang kerja. Keduanya mengenakan pakaian compang camping, dan tubuh mereka berlumuran darah dan luka. Mereka tampaknya berada dalam keadaan yang menyedihkan dan menyedihkan. Untungnya, mereka telah beristirahat selama beberapa jam di dunia pedang dan sedikit pulih. Mereka juga merawat sebagian besar luka mereka. Jika tidak, luka-luka mereka akan menjadi lebih menyedihkan dan tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Pangeran ketujuh menghela nafas lega saat melihat Jiu-Jiu dan Pangeran keempat, tapi dia juga diliputi rasa kasihan dan amarah. Dia senang Jitian Sing telah menyelamatkan Jiu-Jiu dan anak dewa keempat dari sarang setan. Namun, keduanya menderita luka yang sangat serius dan terlihat sangat menyedihkan. Dia sangat marah dan sangat membenci ras iblis. Ketiga kakak beradik itu sangat gembira dan lega bisa dipertemukan kembali. Putra dewa ketujuh menarik mereka berdua ke samping dan menanyakan situasi mereka. Jitian Sing tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan tenang. Dia kembali ke kediamannya dan bermeditasi selama beberapa jam. Keesokan paginya, dia meninggalkan kota Taiyuan bersama Yun Yao. Menyelamatkan Jiu-Jiu dan Pangeran keempat hanyalah selingan kecil. Dia tidak lupa bahwa dia datang ke negeri ilahi luas untuk membalas dendam pada leluhur finselestial. Dia masih harus membunuh lebih banyak jenderal iblis dan tentara untuk memaksa leluhur finselestial muncul. Selama setengah bulan berikutnya, Jitian Sing berkeliaran di medan perang. Dimanapun ada legiun ras iblis, tempat para ahli dan jenderal ras iblis ditempatkan, itulah sasarannya. Rencananya untuk membunuh pemimpinnya bukan lagi sebuah konspirasi. Ini telah menjadi sesuatu yang terbuka. Dengan kekuatan mereka yang tak tertandingi, dia dan Yun Yao tidak perlu bersembunyi. Mereka langsung menyerbu ke kam iblis. Setelah membunuh para ahli dan jenderal ras iblis, mereka masih harus membantai tentara iblis dalam jumlah besar. Jika vingot leluhur tidak muncul, tidak ada yang bisa menghentikan pembantaiannya. Hanya dalam belasan hari, Jitian Sing dan istrinya telah menghancurkan delapan kam iblis dan enam legiun iblis, dengan total lebih dari dua juta tentara iblis. Di antara mereka ada lebih dari tiga ratus jenderal iblis, lebih dari dua ratus dewa darah, dan dimensin baru. Ini adalah orang suci iblis keempat yang dibunuh Jitian Sing. Dari lima orang suci iblis di bawah dewa iblis leluhur, hanya orang suci iblis besar lingsuan yang masih hidup. Selain itu, Jitian Sing telah menyelamatkan lebih dari satu juta manusia yang dirasuki setan. Ukulan keras seperti itu menyebabkan iblis menderita kerugian besar dan semangat mereka anjok. Untuk sementara waktu, pasukan iblis berada dalam keadaan panik. Lebih dari selusin legiun menarik pertahanan mereka dan mundur ke utara. Kemajuan iblis ke arah selatan terhenti, dan rencana mereka untuk menduduki kerajaan ilahi tanpa batas sepenuhnya digagalkan. Hasil luar biasa seperti itu membuat tujuh senzi dan banyak jenderal manusia berseru tak percaya. Semangat pasukan manusia juga tinggi, dan mereka siap berperang. Mereka bersumpah untuk melindungi wilayah kerajaan ilahi tanpa batas. Selama waktu ini, Jitiansing bertemu lagi dengan tujuh senzi. Dia meminta tujuh senzi untuk membantunya mengumpulkan dan menyelidiki informasi tentang God Org. Tujuh senzi tentunya tidak menolak dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugasnya. Jitiansing dan istrinya beristirahat di kota Taeyuan selama sehari sebelum memulai perjalanan lagi untuk melanjutkan pelaksanaan rencana tersebut. Kali ini, targetnya adalah kota awan surgawi, yang berjarak 200 ribu mil di utara kota Taeyuan. Itu adalah ibu kota kerajaan Outklut. Ketika Jitiansing pertama kali memasuki benua Senwu, dia berpartisipasi dalam seleksi murid dewa di kota awan surgawi. Dia telah memasuki gunung Gatsil sebagai jenius tertinggi di kekaisaran Outklut. Dia tidak asing dengan kota itu. Larut malam, langit gelap dan tak berbulan. Jitiansing dan Yunyao sedang terbang tinggi di langit menaiki naga kaca api. Naga kaca api telah terbang selama 12 jam, dan mereka akan tiba di kota awan surgawi paling lama satu jam lagi. Jitiansing memandang dengan tenang ke langit malam di depannya dan berkata kepada Yunyao, saya membunuh banyak jenderal iblis sebelumnya dan menggunakan teknik pencarian jiwa rahasia untuk mendapatkan beberapa informasi. Setelah pasukan iblis menduduki kota awan surgawi, mereka menggunakannya sebagai markas besar untuk ekspedisi selatan. Mereka menyimpan sejumlah besar tentara dan sumber daya. Dikatakan bahwa Great Demon Saint Ling Suan berada di kota awan surgawi dan memiliki pasukan paling kuat di bawah komandonya. Ada jutaan setan. Dalam setengah bulan terakhir, sejumlah besar setan mundur ke utara. Beberapa dari mereka pasti telah mundur ke sekitar kota awan surgawi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Yunyao menganggup dan berkata dengan nada serius, jadi, jumlah iblis di kota awan surgawi jauh lebih dari satu juta. Jika kita membunuh Great Demon Saint Ling Suan malam ini dan memusnahkan sisa pasukan iblis, setengah dari pasukan iblis akan musnah. Terlebih lagi, dengan kematian orang suci iblis dewa iblis pertama, tidak akan ada jenderal yang bisa diperintah. Tentara akan runtuh tanpa perlawanan. Jitiansing menganggup dan berkata dengan suara serius, Benar. Selama rencana kita berhasil, pasukan iblis akan dikalahkan. Tanpa jenderal yang bisa diperintah, dewa iblis pertama akan dikalahkan dan dipaksa kembali ke Gunung Dark North. Tapi jika kita bisa memikirkan hal ini, dewa iblis pertama juga bisa. Jadi, aku 80 persen yakin dewa iblis pertama akan muncul malam ini untuk menghentikan kita. Yun Yao mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, itu mungkin. Tapi kami telah bertarung begitu lama dan dewa iblis pertama belum muncul. Sebelum Buddha meninggal, dia mengirim pesan kepada dewa iblis pertama, tetapi tidak ada tanggapan. Aku merasa dewa iblis pertama merencanakan sesuatu. Kita harus berhati-hati. Bibir Jitiansing membentuk senyuman dan dia menganggup. Tentu saja kita harus hati-hati. Tapi saat ini kamilah yang membantai pasukan iblis dan memaksa dewa iblis pertama menunjukkan dirinya. Tidak peduli apa yang dewa iblis pertama lakukan, selama dia menunjukkan dirinya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Waktu berlalu ketika mereka berdua berbicara. Setengah jam kemudian, naga itu mencapai pinggiran kota Skyklut. Itu melayang di atas pegunungan. Jitiansing dan Yun Yao berdiri di punggung naga itu, memandang ke kota yang jaraknya 300 km. Mata mereka dingin dan tajam. Kota Skyklut di malam hari diselimuti kabut hitam. Itu masih menakutkan dan mematikan. Lampu merah redup berkelap-kelip menembus kabut dan energi iblis. Jitiansing melepaskan indra ilahinya dan dengan cepat melihat situasi di kota. Seluruh Skyklut dilindungi oleh susunan Seingret. Gerbang kota ditutup dan sejumlah besar prajurit iblis berjaga di tembok kota. Itu berada di bawah darurat militer. Banyak bangunan kota telah diubah menjadi barak setan. Selain itu, tidak ada yang luar biasa. Ayo pergi. Jitiansing melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar naga itu terbang ke depan dan memasuki kota. Yun Yao tetap diam, tampak seperti sedang berpikir keras. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, Tunggu. Tiansing, aku punya firasat buruk tentang ini. Terima kasih telah menonton!